Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan memainkan game yang judulnya itu Solo Leveling Arise Sekarang gamenya itu udah rilis, tapi masih dalam tahap early access guys Untuk early accessnya itu baru ada di beberapa negara doang Kayak misalnya di Kanada, di Cina, Thailand, sama di Jepang guys kalau gue gak salah ya Dan ini tuh gue mainnya yang versi Thailand, tadi gue pakai VPN Thailand buat install di Playstore Jadi kalau misalnya kalian mau install di Playstore itu harus menggunakan VPN Thailand guys Sedangkan untuk masuk ke dalam game itu kalian gak butuh VPN sama sekali ya Dan oke ini dia akhirnya ya setelah sekian lama gue tungguin Sekarang akhirnya kita udah bisa buat mencoba game ini coy Dan ini masih ada download padnya dan itu bikin agak rada ngelag dikit sih Karena gue main di emulator juga jadi maaf kalau misalnya agak patah-patah gitu Ya setidaknya kita udah lihat untuk dari segi gameplaynya seperti ini ya Tapi ini tuh gue ambil settingannya itu yang high bukan yang very high Ya kalau menurutkan gimana guys apakah yang highnya grafiknya udah lumayan apa gimana Tapi kalau menurut gue sih ini udah ya worth it lah ya Tapi agak kurang sesuai ekspektasi gue juga sih Mungkin nanti kalau misalnya versi PCnya lebih bagus gue gak tau juga Oke kita bakalan langsung gas aja Dan ini kita bisa ngedash dong Kita ikutin dulu guys untuk tutorial atau prologuenya Ini gak bisa kita skip ya Disuruh buat ngelawan musuh itu kah Dan ini aja guys basic attacknya ya Agak rada ngelag dikit Oke udah kelar gitu doang kah Tap to the target button to look at nearby enemies or your destination Oke kita bisa ngeliat kayak musuh-musuh terdekat gitu guys Biar kayak auto ngeliat gitu dia ya Nah itu dia Langsung kita sikat gak sih dan ini dia ada basic skillnya Gue kayaknya abis ini harus ini dulu guys Yaelah Oh bisa karakter switch kah Oh Jadi seperti yang pernah gue bahas sebelumnya di video sebelumnya Jadi game ini tuh gak mengusung karakter switch ya guys Tapi lebih ke arah karakter lainnya itu cuman buat skill tambahan doang Seperti yang kita lihat barusan Jadi yang bisa keluar itu cuman skillnya doang guys Bukan karakternya ya Tapi ini keren banget sih Menurut kalian gimana guys? Keren gak? Disini gue bakalan fokus ke gamenya dulu ya Ini kita lawan boss dong Oke ini dia ada skill baru dong Oke udah kelar Ya kalau yang gue liat barusan kayaknya kita maksimalnya baru bisa menggunakan 3 karakter doang ya 2 karakter yang switch sama 1 karakter utama coy Ini bakalan gue skip aja untuk storynya Disini kita fokus gameplaynya dulu Nanti kalau misalnya udah rilis full di Indonesia Bakalan gue bahas juga untuk storynya Karena memang game ini tuh terinspirasi dari salah satu komik ya Manhua Dan memang storynya itu bagus banget guys Jadi kalau misalnya kalian main game ini itu tanpa ngeliat storynya Menurut gue sih Agak rada kurang experiencenya ya Tapi gak masalah Buset gak kelar-kelar coy Storynya Ini kita accept aja kali ya Jadi kita kayak disuruh buat bikin keputusan gitu guys Tapi waktunya cuma 5 detik doang dong Congratulation you have no become a player Oke kita disuruh buat jadi player Seperti cerita di komiknya Sumpah ini gue excited banget sih seriusan Udah gue tungguin banget guys Udah dari tahun 2022 apa 2021 ini game ya Pertama kali di ininya diumumkan Cuman ya sayangnya game ini tuh Usungan Netmarble guys Yang mana kalian tau Netmarble itu kan Sangat-sangat pahituin biasanya ya Kalau bikin game ya Oke sekarang kita masuk chapter pertama Dan seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya Game ini tuh bukan game open war Melainkan cuma game action RPG doang Yang mengusung tema hack and slash Jadi kalau kalian itu berpikir game ini tuh Bakalan open war itu salah coy Jadi ya jangan terlalu kecewa lah ya Tapi dari segi battle nya lumayan sih Kalau kata gue Wah elah Wih ini gue dapain nih Ini harus gue lawan atau survive doang nih Survive until run out Oh kita harus disuruh bertahan doang guys Dari kelabang-kelabang kayak gini ya Yaudah kalau gitu Kita mau dia survive aja Nginder dulu gak sih Kabur guys Ah hampir kena gue Oke sekarang kita udah nyampe ke dalam suatu kota gitu Ini masih loading sorry Dan ya ini dia guys Kotanya ya Ini mungkin kayak semacam homepage Atau UI nya gitu Dan kita masuk ke dalam dialog Untuk dialog nya bakalan gue skip aja Karena kalau misalnya kita baca dialog nya Kemudian juga semua cutscene nya itu bakalan ngabisin waktu banget guys Kecuali kalau gue lagi live ya Gak masalah sih Dan ini dia untuk slot skill atau krater kita guys Weapon allow you Dan ini dia kita bisa menggunakan semacam equipment atau weapon gitu Dan ada sistem power nya juga Oh Jadi setelah kita bisa menggunakan weapon itu Kita bakalan mendapatkan kayak semacam ini coy Bakalan ada kayak semacam core attack gitu ya Nah itu dia Keren sih Jadi kalau kita misalnya menggunakan weapon Itu kita bakalan dapat efek-efek tambahan gitu guys Untuk skill nya ya Wah keren sih Disini kita disuruh buat milih control Karena gue mainnya itu di emulator Mungkin gue bakalan pilih control yang sebelah Yang B aja Biar lebih gampang gitu buat ngekliknya guys Karena ini banyak banget dong skill nya Wah ini dia Untuk kameranya bisa kita puter-puter ya Dan bisa Cuman gak bisa kita ke atas bawahin guys Cuman bisa diputer-puter doang Oke langsung aja kita gas Arena ini tuh mirip sama kayak yang pernah gue liat di trailernya sih Dan ini dia guys Musuh kita selanjutnya Tap the weapon skill Oh ada weapon skill nya juga ya Oke keren sih Jadi setiap equipment dan juga karakter yang kita gunakan Itu bakalan menjadi skill tambahan buat karakter utama kita coy Kira-kira seperti itu ya Wah gila ini keren banget sih Dari ini dia ada Key T A Button aktif Oh ini mungkin kayak semacam skill teammate gitu kali ya Wow Sorry ya guys agar rada nge-lag Karena dia baru lagi Apa tuh namanya Lagi downloading juga Jadi Sorry aja kalo misalnya rada nge-lag gini Mungkin karena kurang optimal juga sih Kalo kita main di emulator kali ya Jadi Mungkin nanti kita bakalan coba buat main di HP Atau di Android Di part selanjutnya ya Kita coba gunakan ultimate nya Jadi dia masih rendering-rendering gitu Oke guys Ya elah nge-lag dong Pata-pata guys Dia lagi rendering juga kayaknya ya Harusnya tadi gue main di Android aja sih Tapi gak masalah Udah terlanjur juga gue main di emulator Ya elah nge-lag banget guys Pata-pata banget ya Alah Kampret dah Oke kita keluarin skill ini Kita ultimate Oke downloadingnya udah kelar Dan udah mulai rada smooth dikit ya Oke udah kelar Jadi kita udah kelar Di stats keduanya ya Mungkin kita bakalan langsung masuk aja Ke stats ketiganya Sesuai tutorial Dan ini buat apa nih Oh ada attribute nya juga dong Jadi kita bisa kayak naikin strength nya Gitu kan Vitality nya guys Jadi mungkin kayaknya kalian itu bisa Kayak nge-build character kalian sendiri gitu kali ya Oke ninja guys Kita coba lihat apakah udah lumayan smooth Nah udah rada smooth ya Udah gak patah-patah banget guys Berarti itu tadi emang Karena lagi downloading aja sih Jadi gamenya itu masih kayak Lagi rendering gitu Jadi maklumin aja Nah ini kan udah enak ya Battlenya guys Tuh kan Udah enak dilihat ya Dan sekarang kita lawan boss lagi dong Kita sikat gak sih Nah ini kan udah enak ya Ya elah itu dia Nyalan kemana tuh Oke ada skill baru dong Wah gila Skill nya keren banget guys Wah Ini parah sih Wajah banget buat ditungguin sini guys Oke jadi untuk Kalau misalnya kita mau mengerjakan stage Itu kita harus Oke di gue naik level 3 dong Kita harus kayak Mencapai 3 bintang gitu guys Biar dapat score S ya Dan mungkin buat membuka Stage berikutnya juga Gue gak tau juga sih Oke udah komplit Sekarang kita bakalan masuk ke stage keempat Kayaknya kita lawan boss Langsung aja kita gas Dan mungkin ini bakalan jadi stage terakhir gue Untuk video kita kali ini Nanti bakalan gue lanjutin lagi Pas di par keduanya Mungkin besok kali ya Oke langsung aja kita sikat gak sih Wah Lawannya naga dong Wah ular coy Gede banget buset Wah nginder dulu gak sih Disini tuh kalian kalau mau nyerang hati-hati ya guys Karena skill kalian itu bisa Apa itu namanya Bisa kayak Miss gitu Oke kita fokus ke bossnya dulu guys Langsung aja kita gas Wah Kurang dikit aja dong darahnya Oke dikit lagi guys Tinggal 4 set lagi darahnya ya Tapi ini battle nya lumayan sih ya Walaupun gue masih agak ngerasain Rada-rada kaku gitu gak sih Tapi dikit sih ya Itu kakunya Oke guys Wow Ini full mekanik banget sih Oke Sudah kelar kah Oh ada skill baru dong Dan ada cutscene guys Kita coba lihat dikit untuk cutscene nya Kayaknya sih ini keren ya Oke itu dia Kita udah Ngelahin king-king apaan tuh barusan Dan ini aja guys Gue skip aja ya Dan ini gue dapet senjata baru SR dong Oke ini dia guys Untuk fitur gacha nya Untuk banner nya sekarang baru ada 2 doang Yang pertama itu mungkin yang limited Kemudian yang kedua itu standar guys Dan kita bisa gacha 10 kali Kita cobain Kita lihat kira-kira animasinya tuh kayak gimana Animasinya aneh banget sih Oke Dapat apa gue kira-kira Dapat yang bagus dong Yah Satu doang ungu guys Oh ada senjatanya ya Berarti gak cuman karakter doang guys Oke bakalan gue skip aja Untuk animasi gachanya Biar gak kelamaan Dan gue dapet karakternya dong SR doang ya Tapi ini gue gak tau guys Apakah kita dapet semua Untuk di awal-awal Atau cuman gue doang Gue gak tau sih ya Tapi kayaknya di awal-awal Emang dikasih ginian semua kali ya Oh ini dia Karakter SSR nya ya Yang untuk banner limited Oke disini gue disuruh buat Ngeshi nickname Gue bakalan pake nicknama gue aja Ivo Ivo play kali ya Oke kita confirm aja Dan kita disuruh buat Masuk ke story nya lagi guys Oke Jadi mungkin segitu dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye